selamat datang di channel adiwaju tempatnya tutorial apa saja baik teman teman kali ini kita akan membahas tombol pintasan yang ada di coreldraw atau biasa disebut shortcut key coreldraw nah kita langsung saja oh iya sebelum kita masuk silahkan subscribe channel adiwaju dan nyalakan loncengnya untuk mensuper channel ini kita langsung masuk ke coreldraw teman teman disini saya sudah menyiapkan beberapa shortcut yang harus teman teman ketahui dalam hal untuk mempercepat kerja kita di coreldraw nanti nah itulah salah satu fungsi shortcut kenapa kita harus tahu supaya ketika kita bekerja di coreldraw itu lebih cepat ini ada beberapa shortcut yang sering kita gunakan dalam membuat desain teman teman yang pertama control A control A control C control D control E sampai control Z disini ada penjelasannya kita nanti langsung praktek ya teman teman supaya gampang dipahami selanjutnya ini adalah shortcut key juga yang sering kita gunakan di dalam membuat desain Ada B, E, C, L, R, T, P, Shift, Plus, P, Shift, A Oke, kita langsung saja mencontohkan Yang pertama, saya buat dulu Ini ya Contoh Supaya mudah Selamat menikmati Ya, kira-kira seperti ini teman-teman Sebentar ini kita gunakan Supaya untuk melihat Fungsi-fungsi dari masing-masing shortcut Yang pertama, kita gunakan Control A Control A fungsinya untuk menyeleksi semua Yang ada di Dalam Corel Draw ini teman-teman Oke, selanjutnya Control C, control C fungsinya Untuk copy Dan control V fungsinya untuk Empas T Ini ya Sedangkan control D itu fungsinya duplikat teman-teman Duplikat Kita push Control E itu untuk Biasanya ini kita gunakan Dan ketika Selesai membuat Sebuah desain Kita gunakan control E Maka kita bisa menyimpannya dalam bentuk PNG, PDF, JPG Dan masih banyak lagi Selanjutnya Control G Control G itu fungsinya untuk Meng-group Caranya seperti ini Blok semua Lalu tekan control G Maka dia otomatis ter-group Teman-teman Satu Dalam satu group dia Dia tidak bisa diganggu lagi Sedangkan control E fungsinya Untuk meng-import Control E Biasa kita mengambil gambar disini Kita tinggal tekan control E Maka klik dua kali Maka otomatis Gambarnya masuk ke dalam Sedangkan New itu Control N Itu membuat lembaran baru Seperti ini ya Nah Ini yang pertama Ini lembaran kedua tadi Lembaran baru Selanjutnya Control O Fungsinya adalah untuk Open Membuka Ini ya Misalnya kita Mengambil Mirip-mirip lah dengan E Control E tadi Silahkan P Untuk Memprint Biasanya ketika kita sudah Membuat desain Lalu ingin mencetak Nah Kita tinggal Tenggal control P Control Q Itu Mengubah objek Menjadi kurva Seperti ini Jadi Perbedaannya Saya Ini dulu ya Anggrup Ini Ini masih kita Masih bisa kita Ubah-ubah Seperti ini ya Dan lain sebagainya Saya contohkan Di Persegi Kalau belum di Control Q Maka kita bisa Mengubahnya Seperti ini Teman-teman Karena masih dalam Berbentuk Objek Sedangkan ketika Kita sudah Control Q Maka dia sudah Berbentuk kurva Kurve Ini ya Ini sudah Tidak bisa lagi Seperti tadi Sudah Selanjutnya Control S Ini Sekiranya Sudah kita Tahu Control C Fungsinya Menyimpan Nah Control U Itu fungsinya Untuk Ungroup Seperti ini ya Kita Control G Dulu Tadi ini Tergroup Kita Control U Maka Terpisah Kembali Dia tidak tergroup Lagi Selanjutnya Control V Sudah Control X Itu untuk Cut Atau memotong Kita bisa Kalau Copy itu Seperti ini Gambarnya Tidak hilang Tapi ketika Kita Control X Maka Gambarnya Terpotong Sama Control V Juga mirip-mirip Fungsinya Seperti itu Control Z Ketika Fungsinya Adalah Undo Atau Mengembalikan Biasanya Kalau kita Ada kesalahan Tinggal Control Z Misalnya Seperti ini ya Saya Control D Ternyata Ini Salah Saya Control Z Oke Selanjutnya Fungsi Ini Elegant Button Button Fungsinya Itu Untuk Rata Bawah Secara Seperti ini ya Saya berikan Warna Dulu Kuning 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 Oke Kita lihat Kalau kita Tekan Huruf B Maka Dia rata Bawah Teman-teman Sedangkan Untuk E Itu Dia rata Tengah Seperti ini Teman-teman Saya Perbesar dulu ya Supaya Bisa Lihat Kita Tekan B dulu Maka Dia otomatis Rata Bawah Sedangkan Kalau kita Menangkan E Huruf E Di keyboard Maka Dia akan Rata Tengah Seperti ini Teman-teman Dia rata Tengah Secara Horizontal Sedangkan Ketika kita Menekan Huruf C Oke Saya buat Dulu Satu lagi Perbandingan ya Supaya Teman-teman Lihat Oke Saya buatnya Seperti ini Nah Sedangkan Untuk Huruf C Fungsinya Yaitu Rata Tengah Secara Vertikal Kita Lihat Kita Blok Semua Tekan C Maka Dia otomatis Rata Tengah Secara Vertikal Sedangkan Huruf L Fungsinya Itu Rata Kiri Seperti ini L Maka Dia Ratanya Disini Teman-teman Saya ulang Saya perbesar Kita Lihat Kalau Saya tekan L Maka Dia rata Kiri Seperti itu Kalau Kita tekan Huruf R Maka R Maka Dia akan Rata Kanan Begini ya Teman-teman Sedangkan Ketika Kita Menekan Huruf T Maka Dia akan Seperti ini Kita Ini ya Supaya Kelihatan T Maka Dia akan Rata Atas Seperti ini Sedangkan Untuk P Fungsinya Untuk Membuat Objek Ketengah Kesini Seperti ini Misalnya Ini jauh Ketika Kita Tinggal Tekan Huruf P Maka Dia otomatis Berada Di Tengah Seperti ini Teman-teman Tekan Huruf P Maka Dia ada Langsung Di Tengah Seperti itu Selanjutnya Shift P Fungsinya Yaitu Biasanya Untuk Membuat Gambarnya Menjadi Ini Objek Menjadi Rata Seperti ini Misalnya Agak Jauh Seperti ini Ini Kita Tinggal Blok Lalu Tekan Shift P Maka Dia Akan Otomatis Supaya Kelihatan Saya Rata Tengahkan Dulu Misalnya Seperti Ini Tambah Lagi Ini Jarak Antara Satu Dengan Yang Lainnya Itu Tidak Sama Teman-teman Lalu Kita Blok Lalu Menekan Shift P Maka Dia Otomatis Sama Jarak Seperti Ini Tekan E Supaya Rata Seperti Ini Jadi Antara Ini Dengan Ini Itu Sama Jarak Untuk Membuktikan Kita Bisa Lihat Seperti Ini Ukurannya Ini Kita Bawa Kesini Sama Kan Oke Selanjutnya Shift A Tadi Gunanya Shift P Ini Untuk Membuat Sama Rata Secara Horizontal Sedangkan Ini Shift A Itu Membuat Sama Rata Secara Vertikal Ini Saya Contohkan Dulu Oke Saya Buat Seperti Ini Lagi Supaya Kelihatan Ini Ya Nah Ini Kalau Kita Block Lalu Tekan Shift A Maka Dia Secara Otomatis Terpisa Seperti Ini Dan Membuat Jarak Yang Sama Antara Satu Dengan Yang Lain Oke Nah Itulah Shortcut Atau Pintasan Yang Ada Di Corel Draw Yang Kita Harus Tahu Karena Dengan Kita Mengetahui Shortcut Ini Maka Itu Lebih Cepat Atau Lebih Mempermudah Kerja Kita Di Corel Draw Ini Teman Teman Sebenarnya Ada Banyak Shortcut Shortcut Yang Ada Di Corel Draw Tapi Yang Paling Sering Kita Gunakan Inilah Yang Paling Sering Kita Gunakan Dalam Membuat Desain Di Corel Draw Ini Oke Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Pintasan Lain Yang Teman Tahu Dan Sering Teman Teman Gunakan Boleh Komen Di Deskripsi Di Bawah Di Kolom Komentar Dan Kalau ada Yang mau Ditanyakan Boleh Juga Tulis Di Kolom Komentar Dan Sampai Disini Video Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mohon-maaf Apabila Ada Kata Yang Boleh Putan Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh